Kitab Maleahe, Pasal 4 Hari penghakiman itu akan datang seperti tungku perapian yang panas. Semua orang yang tinggi hati akan dihukum, semua orang jahat dibakar seperti jerami. Pada saat itu, mereka seperti semak yang terbakar dan tidak ada ranting atau akar yang tinggal. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa Tetapi, bagi pengikutku, kebaikan akan bersinar atasmu seperti matahari terbit dan itu membawa kuasa penyembuhan seperti sinar matahari. Kamu bebas dan berbahagia seperti anak sapi yang keluar dari kandangnya. Kemudian kamu menginjak-injak orang jahat, mereka seperti abu di bawah kakimu. Aku membuat hal itu terjadi pada hari penghakiman. Demikian firman Tuhan Yang Maha Kuasa Ingat dan patuhilah Taurat Musa Hambaku. Aku telah memberikan Taurat dan peraturan itu kepadanya di Gunung Horeb. Hukum itu untuk semua umat Israel. Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Ia datang sebelum hari penghakiman yang besar dan mengerikan dari Tuhan. Elia menolong orang-orang tua dekat kepada anak-anaknya dan dia menolong anak-anak dekat kepada orang tuanya. Hal itu harus terjadi. Jika tidak, aku akan datang dan membinasakan negerimu. Jika tidak, aku akan datang dan mengerimu.